Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 setelah kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Shen Yin Hao yang tampil sebagai wasit dalam laga tersebut, tengah ramai diperbincangkan warganet tanah air, lantaran sejumlah keputusannya dianggap merugikan timnas Indonesia. Sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan warganet, yaitu pelanggaran pemain Uzbekistan terhadap Witan Suleiman di kotak penalti pada menit ke-25. Kemudian gol Muhammad Ferrari yang dianulir pada menit ke-60. Dan kartu merah yang diberikan kepada Rizky Rido di menit ke-83. Bersamaan dengan ramai kontroversi wasit tersebut, muncul sejumlah video yang menarasikan bahwa pertandingan timnas Indonesia dan Uzbekistan bakal diulang. Namun, dari informasi yang dihimpun, pada 30 April 2024, tidak ada informasi resmi dari AFC yang menyatakan bakal mengulang pertandingan timnas Indonesia dengan Uzbekistan, baik di laman resmi maupun siaran res. Kekalahan Geruda Muda dari Uzbekistan memang sempat diwarnai keputusan kontroversial. Namun, AFC tidak membatalkan kemenangan Uzbekistan tersebut. Sehingga dipastikan bahwa kabar pertandingan timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan akan diulang adalah kabar hoaks atau kabar tidak benar. Setelah kekalahan ini sendiri, timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dalam perebutan peringkat ketiga, Piala Asia. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei mendatang tuntasnya. Pelatih Bali United, Stefano Kogura, menilai tim peserta Liga 1 memiliki kualitas yang bagus. Ini yang membuat perjuangan Serdadu Tridatu, finish di 4 besar tidak mudah. Dalam proses finish di 4 besar, Bali United bahkan sempat dilibas tim papan bawah beberapa kalangan menilai kekalahan Bali terkesan aneh seiring munculnya dugaan match-fixing atau pengaturan pertandingan. Teko mengatakan perlu perjuangan dan kerja keras untuk tampil konsisten. Bali pun sempat terseok di peringkat 8 hingga 11 pada putaran pertama. Sebagai pelatih, Teko juga pernah mendapatkan krisis kepercayaan dari supporter. Fans Bali United beberapa kali menyerukan tanda pagar Teko out, namun Teko bergeming, manajemen mendukungnya. Sekarang target naik, yakni meraih gelar juara. Kami bisa masuk 4 besar sesuai dengan target manajemen. Sekarang pelatih pemain supporter dan manajemen pasti mau lebih dari target tersebut. Untuk itu, Teko ingin persiapan yang benar-benar matang untuk menghadapi Persib Bandung di fase semifinal Championship Series. Kami harus bermain bagus melawan Persib. Kami harus mempersiapkannya dengan baik. Teko mengaku saat ini fokus memperbaiki kekurangan timnya jelang pertemuan menghadapi Maung Bandung di babak Championship Series. Menghadapi Persib, kami memiliki rasa percaya diri dan motivasi lebih di mana Bali United menguasai rekor pertemuan tak terkalahkan sejak tahun 2017 atas Maung Bandung. Baginya yang terpenting adalah fokus pada tim sendiri dalam memperbaiki kekurangan. Kami lebih fokus sama tim kami untuk memperbaiki apa yang kami perlukan, tuntasnya. Pemain saya Persib Bandung, Edo Febriansia, sangat kecewa atas hasil yang didapat timnya pada laga kontra PSS Leman. Edo yang dimainkan sebagai pengganti Beckham Putra di awal babak kedua menilai kekalahan ini mencoreng pencapaian Persib karena harus gagal meraih kemenangan di akhir babak regular series. Sejak sebelum pertandingan, Edo menegaskan Persib mematok target tinggi untuk mendapatkan kemenangan atas PSS. Pasalnya hanya dengan kemenangan, pencapaian Persib lolos ke championship series akan jauh lebih berkesan karena mampu menutup regular series dengan poin penuh. Secara permainan, Edo juga merasa timnya bermain jauh dari harapan. Ia menegaskan permainan timnya sama sekali tidak menghibur hingga harus gagal meraih kemenangan. Untuk pertandingan kali ini bukan hasil dan permainan yang kita inginkan. Kekalahan ini juga akan dijadikan pelajaran bagi timnya sebelum menatap babak championship series. Ia berharap semua pemain terus bebenah demi tampil lebih baik di babak championship series. Kita harus lebih fokus untuk perbaikan dan bersiap menghadapi championship series melawan Bali United.